Sosial misalnya, tapi dia lakukan dengan cara-cara market gitu, cara-cara bisnis, dia buka cafe tapi uangnya misalnya untuk social deeds misalnya Dan lagi-lagi itu adalah spektrum gitu dan memang ya kita pasti juggling dari sisi harus bermoral atau tidak Dan kapitalisme mengatakan bahwa ya mereka memang bukan sistem yang mengatur moral, malah mengakui bahwa ya manusia itu memang berbeda Dia punya self-interest tapi ya self-interestnya itu juga mendorong dia untuk memberikan kebaikan untuk orang lain Jadi Adam Smith juga bilang yang tadi saya sempat sebutkan bahwa tujuan produksi adalah konsumsi Ketika ada, dia kan kasih contoh juga misalnya kayak tukang roti, ya ketika ada tukang roti ya dia itu bukan jualan roti demi kemaslahatan umat Ya bukan, tapi dia butuh penghasilan untuk dirinya, tapi dia berusaha menghasilkan sesuatu yang rotinya bermutu, yang bisa terjangkau dan itu bisa dirasakan banyak orang Dan jangan salah kepentingan pribadi itu gak melulu soal kita sendiri gitu Buat orang-orang yang misalnya single tapi belum berkeluarga, buat dia kalau saya punya pendapatan lebih, saya bisa membantu keluarga Membantu ponakan atau siapapun atau orang-orang yang butuh Jadi, dan itu bagaimana orang punya pilihan pribadi untuk menentukan dia melakukan apa gitu Dan toh dalam prosesnya banyak sekali kegiatan kreatif, kalau teman-teman juga perhatikan misalnya lari digital itu loh Kalau misalnya ada course yang mendorong fundraising tapi larinya digital, jadi kita kirim udah berapa lama lari, nanti login segala macem Tapi mereka social entrepreneurship, artinya mereka melakukan itu, mereka juga dapat profit, tapi mereka kerjasama ini gimana nih untuk tujuan sosial Tapi lewat cara yang kreatif, itulah yang makanya digaras bawahi lagi gitu oleh kapitalisme, gimana orang bisa produktif, inovatif dan ya bisa memenuhi apa yang diinginkan atau yang dibutuhkan Tentunya lagi-lagi bukan sistem yang sempurna gitu, karena kita juga menemukan ada pengusaha yang nakal atau segala macem Tapi bedakan itu dari kapitalisme itu sendiri gitu, jadi biar kita juga clear, apapun ideologinya artinya kita paham oh ini seperti ini Karena ketika taruh lah ekonominya campuran, rasanya juga tidak bijak mengatakan itu totally salahnya kapitalisme Sementara ekonominya campuran misalnya, yang ada intervensi negara atau segala macem Dan lagi-lagi pengen ngulangin teks, konteks, lalu realitanya seperti apa, itu kalau dari saya Iya, sangat detail ya penjelasan dari Mbak Dinda tentang pengantar jawaban-jawaban dari Bang Ojak tadi Tentang relasi kuasa juga, tentang Sony yang tadi membicarakan bahwa startnya juga kita beda-beda tiap orang Nah jadi kesimpulannya bisa ditarik secara luas, bahwasannya kita punya isi kepala yang berbeda-beda dengan ideologi yang juga beragam Namun kita juga tahu bahwasannya sistem kapitalisme ini ibaratnya sesuatu yang kita pernah alami di masa perburuan dulu Jika kita kaitkan pada zaman prasejarah dulu, bahwasannya siapa yang punya modal atau siapa yang punya kekuatan Dia yang akan bertahan di alamnya, kira-kira seperti itu kalau ditangkap mengenai nyinyiran-nyinyiran di ruang lingkup sosial Bahwa dia kaya raya, dia kapitalisme, maka saya sensitif atau saya tendensis dengan dia, kira-kira seperti itu Nah ketika saya tidak punya modal, kemudian saya sangat mati-matian di bawah untuk melaksanakan ideologi saya sebagai pelaku kapitalisme kecil Maka ya biar bagaimanapun hasilnya adalah sebanding dengan apa yang saya tabur, kira-kira seperti itu Nah tapi ini pastinya kan ketika kita bicara tadi dengan jalan hidup atau jalan yang membicarakan tentang kapital Tentang menggunakan modal, pasti ini akan ada kaitannya dengan nilai-nilai ya Bang Arief Baik itu nilai budaya, nilai sosial, ataupun berhubungan dengan lingkungan seperti yang ingin Abang sampaikan Atau yang ingin Abang kritik dari, kritisi dari buku tadi bahwasannya perlu ada sentuhan lingkungan di dalam kaitan kapitalisme di dunia ini gitu Jadi coba Bang Arief untuk berikan pandangannya Sebelum nanti kita sampaikan pada sesi pertanyaan dari teman-teman yang pastinya sudah punya banyak kemumetan di dalam kepala Tentang bagaimana sistem kerja kapitalisme ini dan bagaimana kapitalisme ini pada akhirnya menjadi jembatan yang membuat banyak orang menjadi terjun bebas Ataupun banyak nilai-nilai yang tidak diterapkan seperti menjadi serakah atau menjadi rakus Nah jadi bagaimana Bang Arief, silakan Terima kasih Kak Lusti Bang John, ini kursinya bukan kursi diskusi ini Ini kursi rapat ini kan, gini kan Agak gini Jadi kalau kita kembali ke kata kunci awal kapitalisme di awal itu kan sebetulnya soal kesempatan akses Jadi bila pada masa itu merkantilisme bekerja lewat kronisme Jadi setiap orang yang bagian daripada klan atau bagian daripada kekuasaan monarki atau bagian daripada seideologi kepada negara bangsa pada saat itu Maka akses itu akan bertumpu kepada mereka Nah jadi kalau kita tarik dari garis historis itu Kapitalisme sebetulnya juga punya basis moral Yaitu soal demokratisasi akses Jadi pada saat itu Adam Smith bilang bahwa hak privat itu harus diakuin Orang yang punya modal itu harus diakuin Yang dalam buku ini coba dibersihkan, coba didefinisikan ulang Atau di republish ulang Bahwa modal itu tidak hanya uang, tidak hanya tanah Bahwa dirimu itu juga modal Nah Adam Smith sebetulnya pada saat itu cukup berhasil menghempang atau menghantam Blocking akses sumber daya ekonomi pada situ Atau sumber daya kesejahteraan Dan saya pikir Adam Smith juga tidak sendirian ya Walaupun dia sebagai ekonnya tetap ada kebangkitan kelas menengah Ya abad 16-18 itu kan ada kelas menengah Ada revolusi di Perancis yang kemudian Membuka akses kepada setiap individu Bahwa setiap individu juga bisa berproduksi Bisa menghasilkan barang Apalagi dengan melahirkan semangat untuk melahirkan penemuan Misalnya seperti mesin uap dan sebagainya Itu kan sebetulnya menggambarkan semangat individual Tapi kemudian teman-teman sekalian Ternyata setiap tempat itu Kalau tadi Mbak Nanda, Mbak Dinda singgung soal konteks Ternyata tempatan itu semua punya basis materialnya Kalau pada masa itu Benua daratan Eropah lah katakan begitu ya Eropah daratan punya merkantilisme Ternyata di kita itu punya feudalisme Ya Dan mau tidak mau Dalam tataran idea Dalam tataran ide Kita boleh saja bicara Menggaungkan Dan saya sebetulnya support Teman-teman Khususnya misalnya malam ini di suara kebebasan Saya support Teman-teman untuk menghantam Itu praktek oligarki Yang terjadi hari ini gitu loh Bagaimana kapitalisme itu Ternyata yang mengatasnamakan kebebasan individual Kalau tadi Sony sudah singgung Kebebasan individual untuk berproduksi Ternyata itu dihambat Apabila tidak ada darah birunya Apabila bapaknya itu tidak bus media gitu kan Nah Jadi ternyata hari ini konsistensi kita Saya katakan kita ya Khususnya teman-teman yang menyuarakan soal hak privat Saya sebetulnya mendorong Bagaimana teman-teman yang menyuarakan hak privat ini Coba lebih keras menghantam itu praktek Karena sesungguhnya Kalau teman-teman dalam satu sisi ingin Memurnikan kembali Mengembalikan basis filosofis dari kapitalisme itu Sesungguhnya basis material kita yang dipraktekkan hari ini Ternyata kapitalisme itu dibaca Ternyata kita juga tidak punya akses Untuk mengaktualisasikan potensi produksi ekonomi kita Kalau ternyata kita tidak punya apa istilahnya itu KKN itu ya Atau D3 duit, D-King Apa satu lagi D Ada D3 itu kan Dan doa Doa juga tetap perlu ya Selain daripada duit, D-King, doa Jadi ternyata Kalau di Eropah 16-18 Punya merkantilis Ternyata kita masih punya feodal Gitu loh Dan silakanya Kalau kita baca lagi secara historis Di buku ini juga ada disinggung soal Great Depression Saya juga sebetulnya ingin Apa ya Sedikit mengkritik Statement Mbak Dinda tadi Ketika misalnya Menyinggung soal Supreme Mojid Bahwa itu ada intervensi negara Ternyata secara historis Great Depression yang terjadi Di tahun 1930 Sesungguhnya kan Kapitalisme mengundang pemerintah Untuk melakukan Apa Penurunan pajak Ketika resesi pada saat itu Ternyata lewat Ilmuwan yang bernama Genes Atau yang dikenal sekarang Genesian Juga itu kan mengundang Kalau bahasa Mbak Dinda tadi Kapitalisme campuran Bagaimana Negara Diundang untuk mengatasi Great Depression Ya dan yang hingga Melahirkan Perang Dunia Kedua Karena overproduksi Daya beli Rendah Maka dilakukanlah Insentif Belanja negara Ditingkatkan Pajak diturunkan Kemudian Pembukaan lapangan Pekerjaan gitu ya Pada saat itu Sapa Roosevelt ya Buka lapangan Pekerjaan Nah kemudian Ketika 19 Ketika Mengalami Supreme Ternyata pemerintah Dianggap sebagai Biangkeladi Daripada Kapitalisme campuran ini Jadi saya kira Itu dua statement yang Sedikit Bertentangan tuh Mbak Dinda Jadi Cilakannya adalah Balik ke konteks Indonesia Ketika kita menerapkan Genesian Ya Kemudian Dengan Kebijakan Apa Dengan apa tuh Dulu Mbak Apa Ekonomi tinggal landas Ya Tinggal landas Woodrow Wilson Pembangunan 5 tahun Jangka pendek Jangka menengah Jangka panjang Ternyata kita Di tengah kultur Feodalis Negara Ikut campur Dalam sistem Kapitalisme Ya Demokrasi politik Demokrasi ekonomi Seperti yang dikatakan Pendiri bangsa kita itu kan Ansik liberal Ya Kapitalisme itu kan juga Bicara soal demokrasi ekonomi Bahwa setiap orang Diakuin Dia punya hak privat Untuk ikut dalam Skema permainan Ternyata Dalam kultur Yang feodal Seperti kita hari ini Yang belum selesai Sepenuhnya Feodalismenya Kita menerapkan Kapitalisme campuran Sehingga Pada prakteknya Secara ide Secara ide Padahal Adam Selamat menikmati Selamat menikmati